Safari Pembangunan Tahun Anggaran 2022 berfokus pada pembangunan fisik dan non-fisik yang bermanfaat untuk masyarakat. Hal itu diungkapkan dalam tasyakuran yang berlangsung digor larangan pada Senin 6 Februari 2023. Camat larangan Gunawan Priya Utama mengungkapkan salah satu pembangunan yang menjadi kebanggaan masyarakat adalah gapura perbatasan kota Tangerang yang telah direvitalisasi. Kita bangga sebagai warga kota Tangerang, khususnya sebagai warga kecamatan larangan atas segala kegiatan pembangunan yang ada di kecamatan larangan yang dilakukan oleh pemerintah kota Tangerang. Kita sebagai masyarakat kota Tangerang merasa bangga, walaupun tetangga kita itu ibu kota negara, tapi kota Tangerang pun bahkan bukan sebagai ibu kota provinsi, tapi kita bisa merasa bahwa kita berdiri sejajar dengan DKI Jakarta, dengan adanya gapura itu. Selain itu, pembangunan fisik meliputi 9 ruas jalan lingkungan, 2 pembangunan jembatan dan dalam menanggulangi banjir dibangun 4 turap, 27 drainase dan 2 sistem pengendalian banjir serta kolam bioretensi sedalam 140 meter. Tidak hanya masalah misalnya gerbang, perbatasan antara kecamatan larangan, antara kota Tangerang dengan DKI, ataupun misalnya kolam potensi yang menjadi solusi untuk gunangan yang ada di kecamatan larangan, tapi juga pembangunan-pembangunan lainnya, misalnya turat, drainase, jalan lingkungan. Kita sudah bisa kembali membangun, memperbaiki kehidupan masyarakat kota Tangerang, baik yang bersifat fisik maupun yang fisik. Terima kasih telah menonton!